Ya, ingin melihat situasi harga terutama berkaitan dengan inflasi setelah lebaran. Tadi yang kita lihat memang yang naik adalah bawang merah. Di angka 4, 4, 4, 5. Dari yang sebelumnya kan hanya 3, 2, 3, 4. Naik di 4, 4, 4, 5. Saya kira itu saja. Sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya tadi yang medium dijual Rp9.000 ada, Rp9.500 ada. Saya kaget juga ternyata ada yang Rp9.000. Bagus saya kira. Minyak juga masih Rp14.000. Harga telur turun. Telur turun di berapa? Rp31.000. Ya, nanti nunggu dari MK saja. Nunggu dari MK saja. Karena setiap artel, setiap orang kalau ditanya itu bisa beda-beda. Karena memang dua-duanya ada kelebihan, ada kelemahannya. Yang tertutup ada kelebihan, ada kelemahan. Yang terbuka juga ada kelebihan, ada kelemahan. Sebenarnya ada pembicaraan dengan Pak Arawak. Sebenarnya Pak Pak Pak. Mari ketemu ketua Rp9.000. Ngopi barang, ada ngopi. Iya Pak, ada omongan soal itu Pak Pak. Ngopi banyak orang urusan. Nggak ada, nggak pernah. Campur aduk seperti itu, nggak pernah kita. Dari Bapak sendiri, preferensi antara dua pilihan itu. Yang mana? Ya, terserah undang-undang. Terserah keputusan. Oh, belum diumumkan nanti seandainya. Apa? Tanyakan, tanyakan ke sana. Tanyakan ke sana. Tanyakan ke sana. Kan bula-bula balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena yang kita kelola ini di setiap kementerian ini gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bula balik saya sampaikan. Sekecil apapun. Wah, itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum, ya tanyakan ke penegak hukum lah. Jangan ditanyakan ke saya. Ya, bagus, tapi nanti kita melihat. Saya akan minta masukkan dulu ke Menteri Luar Negeri. Karena itu impact-nya kemana-mana. Ya. Soalnya mandor asing IKN, Pak. Apakah Pak Jokowi sudah mengetahui hal tersebut? Apa? Mandor asing dari IKN, Pak. Mandor apa, Pak? Mandor. Pengawas, Pak. Pengawas. Beda loh ya, mandor sama pengawas. Pengawas, Pak. Ya, memang sudah diusulkan dalam rapat. Ya, kalau hanya satu-dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek, gimana kualitasnya? Tapi kalau hanya satu-dua yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi, sehingga kualitasnya menjadi kualitas yang baik, kenapa tidak? Terima kasih.